Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel Tionada oke lor sahabat Tionada siantirong gimana kabarnya hari ini semoga kabarnya semuanya nya saya doakan semoga kabarnya sahabat Tionada siantirong kabarnya sehat dan bahagia selalu ya lor ya dan mudah-mudahan selalu dilundungi dan dibimbing oleh Tuhan yang maha kuasa dimudahkan dan dilancarkan dan diizinkan dalam segala hal oke lor kali ini Tionada akan berbagi yaitu tutorial cara mudah cara jitu cara menanam bakalan bonsai lantana atau orang Jawa bilang tanaman tai taiyan ya lor ya nah gitu lor jadi hari ini tepatnya pada hari Jumat ya Tionada akan berbagi cara menanam bakalan bonsai lantana yang kita akan kita tanam di polybag ya bagaimana caranya tentu saja sebelumnya kita siapkan yaitu calon bibitnya yang mana bibit lantana ini sudah saya dongkel dari apa namanya dari kebun yang sudah saya rapiin kemudian saya rendam ini bukan perangsang lor tetapi ini untuk menjaga kestabilan tanaman biar tetap segar biar tidak layu jadi saya rendam di air setelah saya rapiin akar-akarnya nah nanti akan kita tanam di media polybag yang mana polybag ini sudah saya isi dengan tanah kemudian dicampur kohe kemudian dicampur dengan skam ya begitu itu adalah media salah satu yang mana kita gunakan untuk menanam pembibitan atau budidaya tanaman bakalan bonsai lantana atau tai taian itu bahasa jawanya nah itu jadi singkat cerita bahwa tanaman ini sebenarnya itu adanya di rawa-rawa atau di pinggir kalih atau di pinggir pekarangan rumah kita yang masih di daerah pedesaan yang mana tanaman ini sebenarnya banyak membutuhkan asupan sinar matahari ya setiap harinya full sunrise ya full matahari gitu jadi intinya tanaman ini banyak membutuhkan sinar matahari dan tumbuhan ini ketika musim kemarau juga bisa berbulan-bulan tidak apa namanya tidak kena air artinya tanaman ini bisa beradaptasi kemudian tanaman ini suka dengan tanah yang gembur jadi ketika medianya itu sangat gembur dia hanya fokus di di pertumbuhan tidak di bunga makanya harus dijaga kelembapan atau pengairannya agar selalu berbunga selalu berbakti berbunga yang indah nah warnanya lantana ini banyak ada beberapa jenis tapi yang umum itu adalah warnanya pink muda atau pink warnanya pink ya ada yang putih ada yang merah ada yang ungu seperti itu nah ini salah satu bunga lantana yang mana akan kita tanam dari hasil donkel ya jadi tanamannya itu ada yang panjang ada yang kecil tidak masalah tapi nantinya ini akan kita ya kita sambung dengan beberapa lantana atau beberapa lantana yang ada di di pasaran ya ini adalah kita tanam bahan rustok dari bakalan bonsai lantana langsung saja kita tanam bagaimana caranya ya mudah saja ya tinggal kita menanam seperti kita menanam tanaman seperti tanaman biasanya nah jadi seperti ini ini tanamannya kita tanam seperti ini kita gali tanahnya agak kita tekener ya ini adalah bakalan rustok nanti ada prospek yang akan kita buat seperti gambar tanamannya tunnel seperti itulah harapan kita semoga tanamannya berbunga dengan subur atau dengan bagus terus jadi ada dua tadi sudah kita geser jadi lanjut kita tanam dengan 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 tanam lainnya oh semuanya begitu lho jadi satu temi satu kita pindahin dulu tanaman tanamnya nah nah ini sudah beberapa tanamannya sudah kita tanam tinggal kita sambung lagi lho nah ini dah tinggal tiga lagi kita lanjut lho jadi ini jadi ini yang batang kecil sengaja nanti kita akan kita buat dengan bergerombol jadi ini intinya saya mempercepat penanaman agar tidak memakan waktu banyak jadi sudah saya potongin akarnya tinggal saya sisain batangnya jadi tanaman ini lho sebenarnya kalau disini sebenarnya buat pakan kambing sebenarnya tanamannya untuk pakan ternak daunnya sebenarnya bijinya bisa dimakan sebenarnya tapi belum ada yang pernah coba katanya enak jadi biji dari bunga lantana ini katanya enak untuk dimakan tapi kebetulan belum ada yang pernah coba nah begitu lho jadi setelah ini kita siram jenuh jadi bakal bensai lantana ini kita siram jenuh kita siram jenuh kemudian satu minggu kedepan kita gak perlu siram tinggal kita manto kelembapannya ya cukup dua minggu sekali barangkali tinggal kita melihat kelembapan medianya karena ini masih dari tungkelan nah seperti ini lor jadi nanti kita tumbuh tunas seperti ini nanti kita bisa kita grafting atau kita sambung pucuk dengan warna lantana yang lain begitu lor kurang lebih cara memperbanyak atau cara menanam budidaya tanaman bakalan bensailan tanah yang sudah kita tanam di polybag ya menggunakan budidaya polybag yang kita ambil dari pekarangan rumah atau samping rumah ya karena masih banyak ini bahan untuk bakalan bensailan tanah semoga video ini bermanfaat lor sudah menginspirasi dan selamat mencoba dan selamat berkebun semoga video ini bisa menambah koleksi kita semua oke lor terima kasih kurang lebihnya mohon maaf seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya lor tambahan jadi kalau ingin kita taruh di tempat yang terduh karena ini baru saja kita ambil dari dongkelan ya untuk mengurangi penguapan ya kita perlu ditempatkan yang terduh dulu jangan langsung terkena sinar matahari ya nanti kalau sudah tumbuh tunas baru lagi baru kita kenakan sinar matahari dan lakukan pemupukan secara rutin dengan NPK yang kita cahirkan oke lor kita aja tambahannya